Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang hari ketujuh bulan Ramadan Apa yang didapat hari ini Kita lagi menanggumi dasyatnya Pemandangan disini Matahari berfungsi sebagai matahari yang normal cahayanya Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin Lautan tenang tanpa ombak Dan tidak terlalu panas juga Apa jadinya kalau matahari tidak berfungsi atau sakit Atau bahkan sekarang Konon, konon katanya Matahari itu terdiri dari hidrogen dan helium Matahari itu ketika itu Menurut pergerakan para alim Umurnya sekitar 10 miliar tahun Sekarang dia menginjak sejak 5 miliar Masih kita ada kesempatan 5 miliar tahun lagi Menikmati sayang matahari Ini kita udah tiada Apa jadinya kalau matahari sakit Kalau kita sakit kita tahu Tapi gimana kalau matahari sakit Katanya nih ketika matahari sakit Dia akan melepaskan Gas heliumnya Dan hidrogennya akan semakin menipis Matahari itu hampir semuanya hidrogen Tapi ketika dia sakit dan sekarat Hidrogen menipis Heliumnya keluar Apa yang terjadi ketika helium banyak keluar Cahaya matahari makin menyala Katanya Matahari akan berubah menjadi raksasa merah yang dasyat Yang bisa mengeringkan air laut dalam sekejap Masih pertama adalah Ketika matahari sakit Matahari bersinar lebih terang dari biasanya Matahari jauh lebih panas Tapi kita masih punya pertahanan Ada gas karbon dioksida Ada gas metana di atas atmosfer kita Itu bagaikan selimut yang menahan panasnya bumi Tapi sampai berapa lama Mereka bisa menahan sakitnya matahari Tetap saja matahari akan temus ke dalam bumi dengan panas Dan menguapkan sebagian air laut Air laut dimana-mana akan menguap Yang timbul adalah Air menguap Menjadikannya awan padat Mengandung molekul air Tapi sampai kapan pula dia bisa menahan Panasnya matahari Dari molekul air yang padat itu Tidak ada yang tahu Tapi menurut perkiraan Umumnya tidak akan lama Ketika pertahanan itu habis Maka bumi akan meninih Tidak ada lagi kehidupan Tidak ada lagi oksigen Yang terjadi adalah Kematian Dan itu ahambil tidak akan kita alami Karena itu masih panjang-panjang Kita masih bersyukur hari ini Mereka bisa menikmati yang sehat Ciao Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sampai jumpa